Iqtanim homsan koblahomsin sababaka koblasuyuhika gunakan masa muda'mu sebelum datang tu'amu gunakan muda'mu sebelum datang tu'amu nomor dua sihataka koblamarodika gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu berarti tua akan datang sakit akan datang maka ketika muda, maksimalkan demi masa ketika sehat, maksimalkan maka manajemen waktu penting disini kemudian waktu luangmu, gunakan sebelum datang waktu sempitmu kemudian gunakan gunakan masa kaya'mu sebelum datang miskinmu jadi kalau sedang kaya jabatan, kaya kaya kekuasaan kaya dengan produktivitas kaya dengan harta kekayaan jangan mentang-mentang atur lari dengan kekayaanmu itu kepada Allah sebelum miskin datang miskin usia miskin tenaga miskin kekuasaan terakhir, gunakan khaya'atika gunakan hidupmu sempit datang matimu lima ini adalah tips dari kanjeng Nabi Muhammad ketika umur melewatimu ketika waktu melewatimu jadi ingat waktu yang digunakan dalam ibadah disebut umur waktu yang tidak digunakan dalam ibadah usia pertama usia itu akan lewat di kehidupan kita usia muda maksimalkan muda'mu sebelum datang tua'mu kemudian waktu sehatmu gunakan sebelum datang sakitmu waktu kaya'mu gunakan sebelum datang miskinmu waktu sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum datang matimu tips yang berikutnya yang kanjeng Nabi sampaikan ya ingat tua' gunakan muda' sebelum tua' gunakan kaya' sebelum miskin gunakan sehat' sebelum sakit gunakan kaya' sebelum miskin gunakan luang' sebelum sempit gunakan hidup' sebelum mati lima ini tips demi masa tips yang kedua kata kanjeng Nabi melalui Imam Bukhari hadis riwayat Imam Bukhari ini dia ketika Nabi melihat orang muda waktu itu yang dia tepuk pundaknya namanya Abdullah bin Umar putra Halifah Umar Ibn Khattar namanya Abdullah bin Umar usia beliau sedang milenial waktu itu 15 tahun Sa'al Yauman ketika terjadi perang badar Abdullah bin Umar mendaptarkan diri ke Rasulullah menjadi tentara untuk ikut jihad dalam perang badar Ya Rasulullah izin mohon restu saya ikut dalam jihad perang badar ini yang pertama lihat oleh Nabi bukan sosok tubuhnya kami tanya berapa umur Buhai Abdullah bin Umar maaf Umri Arba ta'asal sana umurku 14 tahun ya Rasulullah jangan kamu jaga mama dan papakmu jangan 14 belum masuk kembali belum maka Halifah Abdullah bin Umar tidak diizinkan gabung dalam pertempuran perang badar satu tahun berikutnya terjadi perang Honda ya perang Honda Khalifah Umar Abdullah bin Umar datang ke Rasulullah ya Rasulullah izin saya daftar lagi ya Rasulullah untuk gabung di perang badar jihad disambillah ditanya lagi kam Umrah Umri Hamas ta'asal sana umurku sekarang 15 tahun wahai Rasulullah saya boleh gabung 15 tahun karena sudah balik oke karena ini pasal balik yang produktif harus diisi ketika suruh gabung dia tepuk pundaknya ya Abdullah bin Umar ini habisnya aku pesan gunakan usia mudamu ini kata Nabi kepada beliau anak muda tepuk pundaknya ya Abdullah bin Umar jika engkau berada di sore hari lebih spesifik lagi lebih spesifik lagi ya kalau tadi hidup mati muda tua sehat sakit luang sempit ini lebih sempit lagi ke dalam wahai Abdullah bin Umar ketika engkau berada di sore hari jika engkau berada di waktu luha jika engkau berada di waktu subuh jika engkau berada di waktu pagi atau suruh jika engkau berada di waktu masa jangan engkau menanti waktu sore itu artinya maksimalkan keberadaanmu di waktu itu kalau pagi gunakan pagi semaksimal mungkin kalau waktu sore gunakan sore semaksimal mungkin kita tidak tahu akan sampai ke waktu pagi dan sore nah disitu setan berbisik ah masih pagi nanti aja asal ah kata dia saya akan masih subuh nanti waktu isya saya tobat subuh 15 tahun 20 tahun isya 60 tahun maka dia maksimal maksiat jangan begitu kata nabi ketika engkau di sore hari maksimalkan keberadaanmu di waktu sore ketika engkau di waktu pagi maksimalkan keberadaanmu di waktu duha dan belum sampai ke sore akhir nah yang suka mengulur-ngulur waktu itu iblis masuk disitu akhirnya dia menyesal aduh ya Allah imelidah papa sudah meninggal karena dia di ICU ah nantilah saya sore pada berita itu duha nah maaf papamu sudah di ICU tadi jam 7 pagi siap ma misalnya saya asal datang juhur meninggal pemberitaan itu sebuah isyarat saikno dari Allah nah sekarang yang di pagi hari maksimalkan pagi maka ada doa di pagi hari ada aktivitas yang cocok di pagi hari ada dialog yang cocok di pagi hari maka yang detuk itu para ulama para awliya Allah hadratus shaykh hasim al-as'ari meminit para santrinya pagi hari buat ilmu sore hari buat dialog malam hari buat punajan maka lihat di pesantren pagi hari itu semua ilmu ilmu nah sekarang pagi hari diubah menjadi diatas kasur tidak efektif ditambah selanjutnya wahud min si hatika lima ridika wahai abtullah gunakan maksimalkan sehatmu sebelah persakitmu wahmin hayati kali mautika gunakan hidupmu untuk persiapan kematianmu selamat menikmati